Nah, Mujer, PKB di sana berapa kursi? Alhamdulillah PKB itu ada 4 kursi. 4 kursi? Kita duduk di jabatan wakil ketua. Persyaratan untuk mengusung berapa kursi? 5. 5 kursi. Persyaratan di KPU-nya 5 kursi, atau 20% kursi, atau 25% kursi, atau 20% suara. Nah, PKB sudah punya calon? PKB sendiri hari ini, kemarin, kita sudah secara resmi di DPP diserahkan B1 KWK. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa podcast Balu. Malam ini kita ke datang tamu dan dibincang santri-santri ngopi. Kali ini kita menghadirkan tamu dari Morwali Utara. Ini cukup jauh dari ibu kota Palu ini sekarang. Nah, beliau adalah anggota DPRT di Kabupaten Morwali Utara. Merupakan sekretaris dari DPC, Partai Kebangkitan Bangsa di Morwali Utara. Saya sapa dulu, ya. Selamat malam, Bu Jeff. Malam. Saya panggil Bu Jeff ya. Siap. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Bu Jeff. Kapan tiba di Palu ini? Kemarin, kemarin. Siap. Lumayan perjalanan? Semuanya. Bagaimana kondisi jalan sekarang dari Morwali Utara? Sudah agak baik, kan? Ketimbang kemarin sudah. Lebih nyaman lah. Sudah lebih nyaman. Yang ada perubahan ya dari kemarin. Ada peningkatan perubahan, khususnya jalan raya ya? Alhamdulillah. Nah, baik, saya pemirsa, kita lanjut ya. Tadi Pindir sudah menyampaikan sedikit. Nah, momentum sekarang ini kan kita semua paham, semua mengerti, semua tahu bahwa lagi mendekati, bagi momen pilkada, amin ya. Sebagai pengurus batai, pengurus inti di Partai Politik di Morwali Utara, bagaimana Anda melihat konstalasi politik di Morwali Utara? Terima kasih. Melihat konstalasi politik di Morwali Utara. Perasaan yang melihat. Yang berkembang bahwa sampai dengan saat ini baru ada satu pasangan yang benar-benar menyatakan diri siap bertarung di antara beberapa pasangan lain itu yang belum bisa menyatakan diri maju karena mungkin ada dukungan dari partai yang belum mencukupi gaji mereka. Lima kursi. Ini dinamika. Banyak dinamika yang berkembang sekarang. Morwali Utara sekarang lagi sedang hangat. Hangat dengan isu pertarungan melawan kota kosong. Kemudian isu terkait head to head antara Dr. Delis lawan siapa. Itu lagi hangat sekali. Lagi hangat. Setiap sudut-sudut keluarga itu banyak sekali perbincangan selalu berkait itu. Artinya masyarakat menikmati. Merasakan itu bahwa pilkada itu milik masyarakat. Iya menikmati persoalan itu. Cuman kadang juga ada sisi lain dari teman-teman yang belum memahami konstalasi politik itu harus seperti apa. Ketegangan itu berimbang dengan kenikmatan. Itu yang agak sedikit rancu. Karena kalau kita pantau di sospek itu tingkat perseteruan di media sosial itu lumayan hangat sekali. Artinya itu dinamika. Dan menurut saya sih kalau sudah seperti itu tingkat dinamisnya masyarakat berpikir bersihgaung semua. Masyarakat juga sudah turut mengambil bagian dalam proses demokrasi. Persoalan beda pendapat, beda pilihan itu bisa melayani. Nah, Mung Jep. PKB di sana berapa kursi? Alhamdulillah PKB itu ada 4 kursi. 4 kursi. Kita duduk di jabatan. Persyaratan untuk mengusung berapa kursi itu? 5. 5 kursi. Persyaratan untuk mengusungnya 5 kursi atau 20% kursi atau 25% kursi atau 20% kursi. Nah, PKB sudah punya salah? Atau gimana? PKB sendiri hari ini kemarin kita sudah secara resmi di DPP diserahkan B1KWK sebagai salah satu syarat untuk. Menempatkan ke KPU pasangan calon yang kita. Punya tiket ya? Tiket ke KPU ya? Pasangan dia. Itu pasangan Delis sama Pak Jira. Itu pasangan Bupatung Bupatung Bupatung. Insya Allah kita sudah planningkan itu di tanggal 4. Kalau tidak ada halangan tanggal 4 kita akan mendapatkan ke KPU. Koalisi dengan siapa? Koalisinya untuk sementara itu Hanura. Hanura, kemudian PBB, Nasdem, PKB, sama Golkar. Kemudian? Lumayan. 17 kursi. 17 kursi. Sementara Persyaratan kan cukup 5 kursi. Cukup 5. Artinya kelihatan bagaimana terkirsi bisa menggalang. Nah, saya melihat kenapa PKB memilih ke dokter Delis. Ada beberapa hal yang harus kami bukapkan terkait kenapa harus ke dokter Delis. Yang pertama, beliau itu tidak memiliki masa lalu yang kelam tentang kasus-kasus korupsi. Menurut mereka, beliau masih bersilah. Beliau menjabat di DPD kemarin itu memang tidak ada terkontaminasi dengan keadaannya sedikit mengguncang mama. Kemudian, beliau punya kematangan dalam politik. Kemudian, punya wawasan tentang administrasi negara. Hal-hal inilah yang menjadikan kami, PKB, waktu itu mengambil kesimpulan. Beliau itu punya kelebihan dua hal ini. Sementara untuk membangun murah lutara itu, kita butuh potensi orang-orang yang enerjik. Kemudian, punya visi dan misi. Kemudian, wawasannya, kreasinya juga jalan untuk mengembangkan murah lutara itu sendiri. Makanya, pilihannya ke situ. Sambil diaduk-aduk kopinya dan minum, kita lanjut. Nah, menurut PKB sendiri, di murah lutara itu, walaupun sudah ada nama ya, di PKB siapa. Tapi, menurut PKB, murah lutara itu harus pakai apa sih gerbannya? Pengelolannya. PKB itu daerah, eh Pak, murah lutara itu daerah yang paling potensial. Pertama, dari sisi pendapatan daerah sebelahnya PKB itu. Emor Wali Utara itu punya pendapatan yang luar biasa sebenarnya. Dari sisi investasi PMA-nya, kemudian investasi lokal, nasional, itu komplit di sana. Kami punya potensi sawit dari area perkebunan, kemudian penanaman nilam. Kemudian, kami punya juga di sana itu jagung, kemudian cekeng, kepala. Potensi untuk agrobisnisnya di sektor perkebunan dan pertanian itu besar sekali. Cuma sayangnya hari ini, bukan saya menganggap pemerintahan kemarin itu tidak pro terhadap situasinya, tidak. Cuma sistem yang dijalankan ketika itu memang agak sedikit tidak berpihak dari teman-teman ini untuk agrobisnisnya. Kemudian, kita punya sektoril persoalan pertempangan. Di sana ada nikel, kemudian batu pesa ada juga, kemudian potensi emas juga ada di sana. Artinya kita komplitnya ada di sana. Kemudian, dari sisi PMA-nya, kita punya smelter di sana. Ada Cori, kemudian ada C, Stardust, kemudian ada EFI. Tiga inlog besar ini, yang mungkin tahapannya sementara jalan. Yang lagi hangat ini kan GNI atau C, Stardust Investment ini. PMA luar biasa di situ. Kemudian, salah satu kesyukuran kita bahwa GNI itu masuk PSN, proyek strategis nasional. Artinya jangkauannya ini sudah masuk ke rana nasional. Dari sisi untuk pendapatan negara. Lagi-lagi, kreativitas kita di sistem pemerintahan itu masih kurang mampu. Karena teman-teman tidak mampu memikirkan bagaimana peningkatan pendapatan daerah melalui sektor-sektor. Jadi butuh memang, yang kekurangannya bahwa kita tidak punya perencanaan bagaimana kita 10 tahun, 5 tahun, sampai maka yang kepanjangnya itu bagaimana? Harusnya skate plan-nya itu sudah ada ya. Bahwa dari segi sektor real pertanian, kita juga punya sektor perikanan. Tambak, kemudian kita punya lautan luar. Artinya, moral utara membutuhkan pemimpin yang bisa merealisasikan atau bisa merencanakan yang baik, potensi-potensi yang ada itu bisa menjadi pendapatan daerah. Dan mungkin juga keterlibatan masyarakat seperti apa. Kan bisa jadi industri besar, tapi pelibatan masyarakat vokal seperti apa di tingkat industri besar. Sampai industri besar, tapi yang banyak yang keluar misalnya. Bagaimana, sementara masyarakat vokal jadi penonton, itu mungkin jadi pertimbangan juga. Atau bagaimana? Jadi seperti ini, yang jalan tahapan untuk ke tenaga kerja, pemanfaatan sumber tenaga kerja lokal itu yang hari ini ada PT Cori sama Geni. Geni seragam pemilik pabrik. Alhamdulillah, untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal yang non-basic itu hampir kita menyeluruh. Kemudian kemarin saya sempat bincang dan diskusi dengan teman-teman dari perusahaan itu, karena saya selaku Ketua Komisi 2 yang membidangi terkait investasi. Saya kata panggil teman-teman investor itu, ayo kita diskusi. Dalam diskusi itu saya sudah sampaikan bahwa, kenapa teman-teman perusahaan tidak memanfaatkan basic lokal. Mereka sampaikan ke saya bahwa, kita kekurangan basic untuk tenaga kerja lokal yang punya basic. Jadi saya minta kemarin waktu itu, saya bilang, kalau begitu bantu saya bagaimana caranya ada wadah yang bisa membangun basic tadi. Alhamdulillah, syukurnya bahwa kita dibukakan peluang itu. Jadi dengan mungkin pembentukan LPK, lembaga pelatihan kerja, khusus untuk basicnya tadi. Lupa ya, ke depan target pencapaian seperti ini, target pencapaian dengan 48 lain itu sekitar 80-an ribu karyawan. Berserah sekali ya. 80 ribu. Ini, GNA ini investasi terbesar di Indonesia Timur, melebihi daripada IMIP. Kalau IMIP dengan 34 lain hari ini, GNI itu perencanaannya di 48. Tapi itu kapan bisa beroperasi? Insya Allah kalau tidak ada halangan, 3 lain itu bisa jalan di tahun depan. Memang sih ada sedikit kemarin persoalan terkait sisi pendapatan, tapi mungkin kalau ide, kemudian kredititas dari teman-teman yang tidak bisa lebih objektif dalam mengejar pendapatan daerah, saya rasa ke depan itu pendapatan bisa menikmati lagi. Menarik sekali ya, Murul Utara. Sekiranya, saya minum boleh? Silahkan diminum. Nah, kita sambil lain sedikit. Dan, apa? Dari dulu sih, Murul Utara ini memang banyak sering jadi perbincangan ya. Karena memang salah satu yang terbaik potensinya adalah Niggal ya. Itu berhubungan langsung dengan Murul Utara dan tetangga-tetangganya itu. Nah, satu hal mungkin yang ini juga jadi bahan diskusi di mana-mana juga kreditannya. Nah, daerahnya kaya, ada yang sumber daya alam, tapi kemudian dari sisi lain misalnya, infrastruktur, kemudian masyarakatnya sendiri, bagaimana. Itu yang kadang sepertinya belum betul-betul nyambung. Jadi, betul ada industri besar, tapi dari sisi manfaatnya terhadap publik Murul Utara, dari sisi pembangunan, apakah dengan ke depan-ke depan ada gak semacam gambaran bahwa itu memberikan jaminan ada sesuatu yang perubahan yang bisa lebih baik. Kalau terkait itu, artinya kita boleh berkaca ke imit. Dan saya punya harapan ke depan, kemanfaatan peningkatan ekonomi kerajaan. Kita punya CSR di situ, yang bisa dikelola untuk masyarakat asal. Koferman ini bisa betul-betul memanfaatkan apa yang pendapatan daerah itu betul-betul fokusnya ke masyarakat. Jadi, kita butuh itu pemimpin yang betul-betul memikirkan bagaimana masyarakat itu bisa ekonominya itu bertambah. Makanya kemarin kami dari PKB itu, buat kontrak politik terkait itu, dari sisi pemberdayaan. Pas investasi masuk itu, pemberdayaan harus menunjang. Selain dari kita mengandalkan APBD, APBN, kita harus, pendapatan dari PMA tadi itu harus dituangkan juga dalam, kalau saya sih simpel sebenarnya. Seandainya saya yang jadi seorang pemimpin, yang saya utamakan itu adalah pemberdayaan masyarakat dulu. Kenapa? Infrastruktur itu bukan saya bilang tidak penting, infrastruktur sangat penting. Tapi lebih penting dulu ketika masyarakat itu sudah bisa. Masyarakat itu dulu dibangun? Ya, bangun dulu masyarakat, mentalitas masyarakat itu. Jangan dia lapar, kita bangun. Pasti dia ribut. Tapi kalau masyarakat itu sudah terpenuhi hasratnya dia, anggap saja teman-teman kelompok pertanian, teman-teman kelompok pertanakan, kemudian perikanan, sektor perkeburan, ketika ini kita fasilitasi dari sisi pemberdayaan, dia tidak bakalan lapar. Nah, itu kan menjadi rahnanya DPRD, Bapak sebagai anggota Dewan, tentu itu menjadi rahnanya Bapak mengawasi bagaimana mendorong supaya memang uang-uang masyarakat itu bisa digunakan sebanyak mungkin ke barang masyarakat. Yang pertama, kalau kami dari DPRD ini usulannya sudah jelas. Alhamdulillah saya, kalau saya selaku pribadi, kemarin menyerangkan pemberdayaan dari sisi pertanian, peternakan, dan perikanan itu final pun. Saya tidak menghancurkan untuk infrastruktur yang saya anggap kayak begini, ada infrastruktur jalan tani yang dibangun ketika itu tidak bisa jadi manfaat. Kenapa? Karena sedikitnya orang yang lewat di situ. Sayangnya, kalau seendainya anggaran 200 juta itu kemarin, dimanfaatkan untuk peternakan kambing, sapi, itu sudah berapa perkakai yang kita bisa fasilitasi. Kemudian, alangkah lebih bagusnya lagi ketika sapi itu yang makan rumputnya langsung jadi jalan. Jadi, masih ada yang belum tepat sasaran. Masih banyak. Hati itu menjadi semacam bahan masukan atau pekerjaan bagi pemimpin barang. Jadi, siapapun yang nanti memimpin merawali utara, itulah yang harus berhentikan masyarakatnya. Oke lah, investasi silahkan ditumbuhkan, tidak menaik, tapi masyarakat jangan ditupakan. Saya kira, penyiksa, mungkin ada kata penutup, kalau ada statement mungkin dari Pak Jeff, Pak Jeff, yang kita diskusikan tadi. Harapan saya ke depan, Wali Utara bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Yang betul-betul ingin membangun perekonomian masyarakat. Baik itu dari segi pemberdayaan, atau segi pendapatan, atau dari segi investasi. Yang penting tujuannya untuk rakyat. Karena, orang rakyat itu memang diperuntukkan untuk rakyat. Buang dulu kebiasaan lama, mementingkan kantong ke atas, ketimbang ke bawah. Kita buang lain. Janganlah kita buat paradigma orang-orang itu, bahwa kepemimpinan itu hanya identik dengan mengejar kekayaan pribadi. Jangan mengambilkan harta. Ayo kita gandeng. Utamanya kemudian persoalan generasi muda. Moro Wali Utara itu punya banyak generasi muda yang potensial, yang butuh di asa. Baik dari politik, ataupun birokrasi. Itu banyak sekali. Itu tantangan buat kami ke depan, untuk lebih membuat Moro Wali Utara lebih cantik. Karena sektor wisatapun kami itu punya, sayangnya hari ini belum ter-ekslur. Harapannya ke depan pemimpin baru, semuanya bisa ter-ekslur dan jadi bantuan lain. Oke, Bu Njep. Saya kira support Gunjep dan cukup kuat untuk bagaimana Moro Wali ke depan bisa lebih maju dan masyarakatnya juga bisa menikmati. Dan ekonomi masyarakat akan semakin naik. Nah, demikian perbincangan kami di obrolan santai sambil ngopi di Inipalubodcast. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Moro Wali Utara maupun masyarakat sulit setengah secara umum. Sampai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.